Intro Sejarah seharusnya bisa bersikap jujur Mengabarkan segala sesuatu yang terjadi Bukan mengabarkan apa yang diinginkan oleh penguasa Atau yang memiliki kekuatan untuk diketahui dunia luas Sejarah bangsa ini adalah sejarah Yang dipenuhi oleh perjuangan kaum muslimin Itu fakta sejarah Tapi sampai saat ini kaum muslimin Seringkali dikhianati dan dipinggirkan Jadi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara Merupakan kerajaan-kerajaan kecil Dan tidak punya pengaruh Padahal fakta sejarah yang benar Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara Merupakan kerajaan-kerajaan besar Bahkan luas kekuasaan dan pengaruh politisnya Melebih imperium kerajaan Hindu Majabaya Kisah perjuangan Patimura Nama asli Patimura adalah Thomas Matulesi Lahir di Saparwa dan beragama Kristen Itu yang dibaca oleh anak-anak kita sekarang Di buku-buku sejarah Padahal Patimura membangkitkan semangat jihad Di tengah-tengah kaum muslimin di Ambon Untuk memerangi orang-orang kafir Belanda Tapi sejarah itu disimpangkan Contoh lagi Ini penggelapan sejarah Yang dibaca oleh anak-anak kita Senuk Hogronya Ini tertulis dalam buku-buku sejarah Senuk Hogronya merupakan peneliti Islam Belanda Yang masuk Islam Dan belajar di Mekah Mengganti namanya dengan Abdul Ghaffar Ini yang dibaca oleh anak-anak kita Padahal fakta yang asli Fakta sejarah yang asli Senuk Hogronya tidak pernah masuk Islam Saat dia meninggal Senuk Hogronya dikuburkan Dalam prosesi Kristen Kristiani Dan dikuburkan di pemakaman umum Leiden Belanda Sekali lagi Sejarah yang kita tahu saat ini kata beliau Adalah goresan darah, tinta dan ludah yang curang Di balik faktanya Sejarah yang dipenuhi dengan selubung khianat ini Harus diluruskan Harus segera diluruskan Apakah kita hanya segedar menonton Apakah kita hanya segedar bertopang dagu Tentu tidak Karena ini sebuah Penggelapan sejarah yang harus kita luruskan Ini pengkhianatan sejarah yang harus kita luruskan Kewajiban kaum muslimin Untuk tampil di depan Mengabarkan yang hak Itu hak Terima kasih kerana menonton